Halo, siang kok Andri? Halo, iya siang kok Konfirmasi masuk ya kok ya? Iya, masuk, sudah masuk Oke, thank you, thank you Ya, aku selesaikan dulu sama pembelinya ya Halo Sobat Koko Mobil Pagi-pagi ini kita mau jalan ke arah Surabaya Barat Nah, kita mau ngapain di Surabaya Barat hari ini Kita lagi deal nih sebuah mobil yaitu Honda CRP Turbo Seminggu yang lalu ceritanya kita tuh upload iklan CRP Turbo Jadi videonya di Youtube, kemudian iklannya di OLX dan juga di Instagram Koko Mobil Oh iya, by the way buat yang belum subscribe di Youtube dan buat yang belum follow di Instagram Langsung aja follow dan subscribe karena kita punya banyak banget konten menarik Mulai dari mobil yang kita jual, mobil yang kita review sampai Car Diary Kita lengkap konten seputar otomotif Nah, lanjut ceritanya kita mau transaksi CRP Turbo Nah, gini satu minggu yang lalu kita iklan Kemudian ada buyer nih, telpon ternyata orang balik papan Sedangkan unit di Surabaya Terus gimana? Nah, waktu itu dia bilang Saya punya si saudara di Surabaya tapi nggak bisa lihat Nah, uniknya kita langsung waktu itu meluncur ke posisi mobil CRP Karena ya meskipun kita waktu itu belum tahu ya serius apa nggak Buar ini tuh langsung minta video call doang Jadi kita video call sama dia, lihat mobilnya nih video callnya Bukan video call sama Koko ya Tapi video call sama mobilnya dilihat gini 5 menit doang Dia bilang, oke aku sama barangnya srek Nanti sore aku tanda jadi Pertama, Koko juga sempat agak pesimis Masa sih cuma video call 5 menit mau tanda jadi gitu Eh, ternyata UTJ-nya dia jam 3 Jadi jam 3 sore dia UTJ 10 juta transfer Nah, itu kemarin lusa tuh ceritanya Jadi 5 hari setelah iklan hari ini Puji Tuhan, bersyukur kita diajak ketemuan di Samsat Untuk ada saudara dia yang mau ngecek dan Langsung kita mau pelunasan hari ini Langsung aja kita ke Surabaya Barat Dan ikuti cerita aku ke mobil kali ini Oke, nah kita sekarang udah sampai di Northwest Park ya, Citraline yang baru agak mulai kelihatan ya Memang kebetulan rumah onternya ini di depan telaga danaunya Jadi bagus banget Nah, ini kita lagi proses mau bawa mobilnya ke Samsat Karena pembelinya mau pelunasan di Samsat setelah cek fisik Nah, cek fisik itu apa sih? Kalau sobat mungkin belum tahu Jadi cek fisik itu biasanya kita gesek nomor rangka Kita gesek nomor mesin untuk memastikan bahwa BPKB-nya ini asli, cocok dengan mobilnya Bukan barang curian atau barang bodong Dan BPKB-nya bukan BPKB buatan Terus kemudian nomor rangka dan nomor mesin Kadang kalau barang bodong ya atau barang curian itu bisa ditempel ulang Jadi kayak bukan asli mobilnya Jadi mobilnya nggak cocok sama suratnya intinya Jadi ke Samsat memastikan bahwa suratnya itu Apsah, istilahnya bahasa lama ya Keabsahan surat itu dicek di Samsat Oke, setelah ini kita langsung bawa ke Samsat Ketemu bayarnya Dan semoga hari ini transaksi berjalan dengan lancar Jadi dana cepat cair Cash langsung bisa cair ke pemilik mobil Dan juga pembeli barunya bisa seneng pakai mobil yang kondisinya masih istimewa banget ini Yuk, kita lanjut ke cerita berikutnya Selamat siang Pak Holik Unitnya yang kemarin Pak ya Ini kan Pak Holik minta cek fisik di Samsat ya Ini saya di Samsat sama Kak Ima Cuma kalau misalnya mau saya tunjukin Untuk kesamaan data, nomor rangka, nomor mesin saya bisa tunjukin Pak Cuma Samsatnya sudah tutup gitu Nggak apa-apa ya Saya tunjukin Ini sesuai plat nomernya CRV Turbo Nomor rangka 2018 Pajaknya hidup sampai Desember 2022 Ini faktur pembelian dari Honda Plat nomer sama Nomor rangka, nomor mesin juga sama Persis seperti BPKB Pak Saya mau tunjukkan buku panduan Buku perawatan Kemudian remote sharepnya Sama remote head unit Lengkap semua Pak Oke oke Iya, boleh Halo, siang kok Andri Konfirmasi masuk ya kok ya Iya, masuk, sudah masuk Oke, thank you, thank you Ya, aku selesaikan dulu sama pembelinya ya Oke, Sobat Koko Mobil Barusan kita pelunasan Bayar balik papan sudah beres Jadi bener-bener kali ini kita deal awalnya via feed call Sampai uang tanda jadi Mobil siap dibawa ke balik papan oleh saudaranya Si bayar sendiri Ya, jadi barusan pelunasan beres Jadi itu transaksi hari ini Mantep banget ceritanya via video call See you next time di konten Koko Mobilannya Jangan lupa subscribe di youtube Koko.Mobil Dan juga follow di instagram Koko Mobil See you next time